Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu dengan saya Kiki Barkia dalam acara Sharing Parenting Voucher Forum Curhat Merempong Hari ini Kita akan membahas materi pertama ya Materi pengantar untuk Curhat kita dalam forum ini Tentang mendisiplinkan anak dengan penuh kasih sayang Materi ini saya angkat Dari sebuah buku ya Berjudul Good Behavior Buku ini bagus sekali Dimana di dalam buku ini Memuat sekian banyak Kasus-kasus yang berkaitan dengan Seputar pengasuhan anak Dan secara spesifik Dibahas oleh pengarang Tentang solusi-solusinya Hari ini kita akan Menyampaikan ya Materi pengantar sebelum kita Masuk pada curhat yang lebih Detail seputar permasalahan Anak-anak kita Hari ini saya akan Berbagi Tentang teknik dasar Dalam mendisiplinkan anak Sebenarnya ada beberapa teknik Hanya saja dalam sesi pertama ini Supaya kita bisa lebih konsentrasi Dan membahas lebih detail Saya hanya akan mengambil Tiga teknik ya Dalam Yang menjadi pilihan kita gitu ya Untuk dipakai dalam Menghadapi perilaku anak Nah sebelum kita membahas tentang Bagaimana teknik dasar Mendisiplinkan anak-anak Kita akan sama-sama membahas Apa sih disiplin itu Sebagian orang tua Mungkin berpikir bahwa Disiplin itu identik dengan Hukuman gitu ya Dan itu tidak tepat Karena disiplin itu Sebenarnya berarti Pendidikan Pelatihan Mendidik Melatih Dia merupakan Sebuah kombinasi Antara perintah larangan Dan dalam Mendisiplinkan juga Terkadang kita menggunakan Metode yang positif Terkadang kita juga harus Mau tidak mau memilih Metode yang negatif Mungkin kalau sangat ideal Kita menggunakan Metode yang positif Dalam mendisiplinkan anak Itu bagus banget ya Tapi sayangnya Ternyata Keadaan terkadang Menuntut kita Untuk memilih cara lain Dalam mendisiplinkan Anak-anak Nah Mendisiplinkan ini Mengajarkan bagaimana Cara bersikap Gitu ya Jadi Kalau seorang anak Mau kita disiplinkan Padahal sebelumnya Kita belum mengajarkan Bagaimana seharusnya mereka berperilaku Nah disinilah Yang sering terjadi Missing Apalagi kalau sebagian orang tua Yang memakai cara Mendisiplinkan anaknya Dengan cara menghukum Jadi Belum dikasih tahu Apa yang seharusnya Ia lakukan Belum dikasih tahu Bagaimana cara bersikap yang benar Kemudian orang tua langsung Fokus pada kesalahannya Kemudian Menyikapi kesalahannya dengan hukuman Mendisiplinkan juga berarti Memberi instruksi Sebelum meminta Gitu ya Jadi Jangan sampai kemudian Kita menuntut Seorang anak Untuk bersikap sesuatu Padahal kita sendiri Belum pernah Memberikan instruksi Secara jelas Dalam bersikap Dan tentu ya Yang paling mudah Mendisiplinkan anak itu Menjadikan diri kita Sebagai role model Jangan sampai ada gap Gitu ya Antara apa yang kita minta Kepada anak-anak Tapi kemudian Berseberangan dengan Apa yang dilakukan oleh kita Sebagai orang tua Jadi pastikan Dalam proses mendidik ini Proses mendisiplinkan Anak ini Anak itu harus mengerti Tentang Harapan orang tua Gitu ya Mendisiplinkan juga berarti Berkali-kali Gitu ya Menyampaikan Harapan kita terhadap Anak-anak Atau Sikap apa yang sebenarnya Diharapkan Atau berkali-kali Menyampaikan Tentang apa yang boleh Dan apa yang tidak boleh Gitu ya Nah Disiplin ini harus Kita dasari Dengan Cinta Gitu ya Kenapa Karena Kalau kita cinta Kita pasti inginkan Yang terbaik Buat anak-anak kita Ya Salah satunya Kita membutuhkan Disiplin ya Sebagai salah satu Tools Atau salah satu sarana Gitu ya Untuk kita mencapai Tujuan yang kita inginkan Dari anak-anak Nah makanya Karena disiplin ini Harus buah dari Rasa kasih sayang Dan cinta kita Sama anak-anak Maka Menegakkan Kedisiplinan Juga harus Dengan kasih sayang Gitu ya Jadi sekali lagi Kesimpulannya Disiplin ini Sebenarnya Mengajarkan bagaimana Batasan perilaku Gitu ya Dan itu Perlu Harus Dilakukan Dengan Penuh cinta Penuh kasih sayang Nah Sayangnya Yang sering membuat Para orang tua Terutama kita ya Mama rempong ya Mama ya Muda yang masih punya Balita kecil-kecil Kecil-kecil Itu ekspektasinya Suka berlebihan Kadang kita berharap Bahwa Anak itu Sekali kita kasih instruksi Mereka itu mengerti Gitu ya Sekali dinasihat Mereka itu mengerti Jadi Sering kita Me-label Anak-anak kita Dengan Anak keras Anak tidak nurut Gitu ya Nah perlu kita ingat Bahwa proses parenting Itu tidak bisa selesai Dalam satu hari Gitu ya Dan mendisiplinkan Juga bukan Sebuah usaha Yang cuma sesaat Gitu ya Kita butuh Konsistensi Kita butuh Keistikomahan Dalam Menegakannya Dan kemudian Juga kita Harus mempersiapkan Kesiapan anak Karena ada kalanya Ketika kita Ingin menyampaikan Terhadap suatu hal Sebenarnya Pada saat itu Anak-anak Belum mampu Bisa menerima Apa yang Kita sampaikan Itu Makanya Disinilah Membutuhkan Skill kita Yang Terus menerus Harus belajar Terus menerus Harus berbagi Terus menerus Harus mencoba Mungkin dalam mencoba Itu kita gagal Kita coba lagi Kita belajar lagi Karena setiap anak Juga beda Setiap kasus Juga beda Penanganannya Jadi Kadang kebanyakan Mungkinnya Kita yang baru Belajar Jadi orang tua Ini Lebih mudah Stress Padahal Harus kita terima Bahwa itu adalah Bagian dari Pembelajaran kita Sebagai orang tua Kalau kita baru Menikah Satu tahun Berarti kan Kita baru Menjadi orang tua Selama satu tahun Kalau kita baru Menikah dua tahun Atau baru punya anak Usianya Satu tahun Berarti kita itu Sebenarnya Baru Menjadi ibu Dengan batang usia Satu tahun Jadi proses belajar itu Proses belajar yang terus menerus Dibutuhkan kesabaran Dalam mencapai apa yang Kita harapkan Nah Sering sekali kita menemui Masa-masa sulit Dimana berhadapan Dengan anak-anak kecil Yang Kadang jauh sekali Dari harapan kita Kalau anak itu bisa diprogram Seperti robot Kayaknya asik banget ya Jam segini bangun Jam segini makan Terus gak ada yang Apa namanya Tidak ada yang Menolak perintah kita Semua diarahkan Sesuai dengan Planning kita Saat kita Mencuci mereka Harus ngapain 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 Nah sayangnya Gak seperti itu ya Banyak sekali kita Dalam keseharian kita Menghadapi Situasi-situasi sulit Yang Sangat jauh dari harapan kita Bahkan Cenderung Memancing emosi kita Nah Harus seperti apa Dalam menghadapi Situasi seperti ini Tidak ada masalah yang Jadi jauh lebih baik ya Ketika kita menyelesaikannya Dengan Emosi ya Jadi Harus tetap tenang Itu kunci yang pertama Dan Pada saat itu Kita juga berpikir gitu ya Tentang Tujuan awal Pengasuhan kita Kita pengen apa Dari anak-anak Kemudian kita Bandingkan Dengan kira-kira Apa yang dibutuhkan Saat itu Karena Kadang Ada gap ya Antara Apa namanya Yang kita harapkan Dalam pengasuhan Dalam kasus itu ya Kemudian Apa yang kira-kira Saat itu Sedang dibutuhkan oleh Anak-anak Nah yang ketiga Kita harus konsisten Kalau kita sudah mulai Memilih salah satu teknik Dalam menyelesaikan suatu masalah Kita gak Kita harus ajak Kita harus konsisten Jangan kemudian Apa namanya Setelah kita memilih Satu sikap Kemudian Melihat reaksi Anak-anak Yang mungkin terkadang Menjadi lebih buruk Kemudian kita pindah Beralih pada keputusan yang lain Ini yang kemudian Menjadi masalah yang Cukup mendasar juga dalam Dunia pengasuhan anak Kalau orang tua itu Tidak konsisten Bahkan pada akhirnya Justru malah Memperburuk Apa namanya Permasalahan itu sendiri Di lain waktu Bahkan terkadang Menjadi suatu pola Perlaku dari seorang anak Yang awalnya Disebabkan oleh Ketidak konsistenan Ketidak konsistenan Orang tua Kemudian Tetap harus berpikir Dan bertindak positif Ini empat hal Ini sebenarnya Kayaknya mudah banget Diucapkan Dan hampir semua Buku parenting Sebenarnya mengajak kita Untuk seperti itu Tapi kenyataannya Dalam Keseharian kita Itu adalah hal yang Tidak mudah Gitu ya Dan Kalau pengalaman saya sendiri Si Kuncinya balik lagi ya Sama kesabaran Dan kesabaran itu Seperti tulisan Yang pernah saya sharing Sebelumnya Kesabaran itu Berbanding lurus Dengan Kekuatan ruhiyah kita Kalau jiwa kita sehat Kalau ruhiyah kita bagus Insya Allah Kesabaran kita juga bagus Dan Salah satu faktor Yang cukup Menentukan Kesehatan ruhiyah kita Itu adalah Ya amal ibadah kita Kedekatan kita Sama Allah Tapi itu Tidak cuma Jadi salah satu faktor ya Tidak menjadikan Misalnya Kita bisa menyimpulkan Bahwa orang yang Rajin zikirnya Dekat sama Allah Itu Equal dengan sabar Tidak Karena terkadang Banyak hal-hal Faktor-faktor lain Kalau Dari curhat-curhat ibu Ibu-ibu yang masuk Di inbox saya Itu Kadang kompleks ya Dan Biasanya Hubungan dengan suami istri Atau ekonomi Juga cukup Mempengaruhi Kesabaran mereka dalam Menghadapi anak-anak Terutama Khususnya Pada saat mereka Mengalami Situasi sulit Yang tidak diharapkan Nah Di buku ini Ada sekian Banyak pilihan Ada sekian banyak pilihan Nanti Setelah kita Mempelajari semua teknik ini Ibu-ibu akan mengerti Kira-kira Saat menemukan situasi ini Apa ya Yang paling cocok Buat kita ambil Yang pertama adalah Teknik memberi penghargaan Jadi Orang tua Jaman sekarang itu Memang lebih Sibuk ya Tuntutannya Banyak Kalau dulu Kayaknya Ibu rumah tangga Ya lebih Lebih Mungkin ya Secara Secara Peralatan Mereka lebih Sederhana ya Sehingga lebih Sibuk Kalau kita sebenarnya Sekarang sudah lebih Mudah ya Ada masih cuci Kalau saya di Amerika Mungkin ada dryer Nggak usah setrika Nggak usah ngecemur Terus ada microwave Ada oven Ada segala macam Hanya saja Tuntutan ya Tuntutan Yang mana sekarang Kita juga terkadang Beberapa di antara Kita juga mungkin Tidak hanya Mengemban amanah Sebagai ibu Tapi mungkin juga Sambil bekerja Bisnis dan segala macamnya Jadi Terkadang Waktu kita yang Sangat singkat ini Hampir tidak punya Waktu untuk melihat Perilaku positif Dari anak-anak Jadi yang paling mudah Itu adalah Mengkritik Mengkritik itu Lebih mudah Daripada Mengapresiasi Perilaku baik Anak-anak Sebagai contoh Misalnya Kalau Kita sering menemukan Kasus di mana Anak itu bertengkar Saat berantem Eh saya bertengkar Saat berantem Bertengkar saat Apa namanya Bermain Mungkin lebih Menarik perhatian kita Daripada mereka akur Nah pada saat mereka akur Kita merasa Itu hal yang biasa Saat anak-anak itu Mau makan dengan baik Kita merasa Itu adalah hal yang Memang seharusnya Jadi tidak pernah kita bahas Tapi kalau saat mereka Itu bertengkar Atau saat Makanannya Dimain-mainin Atau saat makannya Dimut Itu terus kemudian Yang kita angkat Nah jadi Kebanyakan Dari kita Lebih fokus Pada hal-hal yang negatif Padahal Sikap anak-anak itu Kan sebenarnya Mengundang perhatian kita Bahkan sebenarnya Mereka berharap Mereka itu butuh Perhatian kita Kadang mereka itu Cari Gitu ya Kalau udah lama Mungkin keasikan Anteng Main sendiri Terus mereka mulai Mana ya Orang tuanya Mana ibunya Mulai cari perhatian Nah Ada anak yang Mencari perhatiannya Dengan perilaku negatif Nah ternyata Kalau kita kadang Suka menjustifikasi Dari sisi anak Aduh anak saya itu Keras Nakal Egois Apa lagi ya Banyak lah ya Gampang banget Memang label Negatif anak-anak Padahal sebenarnya Bisa jadi Itu muncul Karena sikap kita Kenapa Karena Ketika kita lebih banyak Mengkritik anak-anak Sementara kita mendiamkan Hal yang baik Di saat mereka lakukan Ya mereka jadi Mengerti bahwa Oh mencari perhatian Itu dengan cara seperti itu Gitu Nah sementara sebaliknya Kalau kita lebih banyak Fokus pada Hal yang positif Dan pada saat mereka Melakukan hal yang positif Itu kita Memberikan pujian Memberikan apresiasi Memberikan penghargaan Disitu mereka akan sadar Bahwa Oh seperti itu Cara kita Mencuri perhatian Orang tua Gitu ya Jadi Disinilah kita Harus Lebih jeli Gitu ya Melihat Sisi baik Seorang anak Kemudian Mengapresiasinya Memujinya Gitu ya Menghargainya Banyak caranya Banyak caranya Bisa dengan Ekspresi cinta Seperti pelukan Ciuman Gitu ya Atau mungkin Sekedar Angkat jempol Atau mungkin Dengan cara lain Bicara Memuji Atau mungkin Dengan Memberi surat Gitu ya Macam-macam Tapi intinya Tujuan dari kita Menghargai Atau memberikan Penghargaan ini Kita berusaha Untuk Meningkatkan Gitu ya Intensitas perilaku Positif Itu Nah Kadang orang tua Berpikir Aduh jangan-jangan Kalau kita sering Memberikan pujian Atau penghargaan Anak-anak itu Jadi gila pujian Kemudian Anak-anak itu Jadi hanya Bersikap baik Karena berharap itu Ya walaupun Secara kenyataannya Memang setiap anak Suka ya Diperlakuan seperti itu Jangan kan gitu ya Kita saja Kalau dipuji Itu kan Ya seneng ya Siapa yang gak seneng Dipuji Nah Untuk menghindari Supaya anak itu Tidak Bersikap Hanya karena Berdasar Pada Penghargaan ini Yang pertama Ada beberapa tips Agar penghargaan ini Menjadi efektif Yang pertama adalah Yang kita hargai Itu Perbuatannya Secara spesifik Bukan pribadinya Jadi Hindari gitu Kita misalnya Mengatakan Good boy Good girl Sebenarnya Walaupun itu baik ya Tapi mereka tuh Sebenarnya tidak Terlalu mengerti Apa sih Good girls Good boys Atau kalau kita Mungkin di Indonesia Dua anak soli Dua anak soli Itu masih abstrak gitu Buat anak-anak Terutama untuk Anak-anak Dua Tiga Empat Mereka gak tahu Soleh itu apa Kalau misalnya mereka Misalnya Bangun tidur Terus langsung Beresin Kamarnya Terus langsung Ganti baju Atau mandi Terus kita bilang Uh anak baik Atau anak pinter Mereka gak terlalu tahu Apa yang Pinternya itu Apakah Beresin kasurnya Atau Karena dia Langsung mandi Dan ganti baju Jadi harus Harus spesifik Terus kemudian Apa namanya Tidak kemudian Ketika mereka Melakukan hal yang negatif Kita juga jadi Menghapus label Anak soli itu Sering sekali Kamu gak soli Misalnya Kamu gak soli Habis tadi Berantem sama adik Nah Jadi seolah-olah Melepas label itu Gitu ya Padahal harus kita pisahkan Antara Dia melakukan salah Gitu ya Atau saat dia melakukan benar Dengan Anak ini baik Atau tidak Gitu ya Nah jadi tidak sampai Kemudian menjustifikasi Apakah ini baik Tidak Tidak sole Atau soli Gitu ya Tapi lebih pada Perbuatannya Jadi hargai Secara spesifik Makin spesifik Kita memuji Misalnya Wah ibu Seneng banget deh Kalau setiap main Mainannya Ditaruh lagi Ke kotaknya Nah Semakin spesifik Itu semakin Lebih mudah dimengerti Dan semakin Semangat Seorang anak itu Untuk mengulanginya Jadi misalnya Kalau kita Mau minta tolong Sama anak-anak Bereskan kamar Cobain deh Kalau kayak gitu Pasti anak-anak tuh bingung Terus nanti Akhirnya kita cuma marah-marah Nah ininya belum Ininya belum Ininya belum Kadang anak-anak tuh Butuh Lebih gitu Mungkin Di pada tahapan Usia tertentu Mereka butuh Untuk Kasurnya Atau Selimutnya Atau bantaunya Gitu Tapi kalau misalnya Kita pakai Kalimat Ayo bertanggung jawab Itu Itu abstrak banget Buat anak-anak Jadi lebih baik Kita memilih Kalimat Ayo nak Taruh baju kotornya Di Laundry basket Misalnya Seperti itu Ya jadi Semakin spesifik Anak itu semakin Mengerti Bahwa itu adalah Perilaku yang baik Itu adalah perilaku Yang diharapkan Orang tuanya Sehingga harapannya Dari situ Dia semangat Untuk Mengulang Misal gini Suami saya Suka Misalnya sama masakan saya Dia misalnya bilang Bapak suka deh Kalau dibikinin Roti goreng Ternyata memang Kemudian Memotivasi saya Untuk membuat itu Secara spesifik Secara spesifik Di lain waktu Jadi memang Tujuannya dari kita Mengapresiasi Memuji Itu supaya Anak itu Bersemangat untuk Melakukannya lagi Nah Kemudian kan Tidak ujuk-ujuk ya Ketika Seorang anak itu Kita puji Itu bisa langsung Kadang Kita minta Sesuatu Progresnya Kan lambat Karena Sering sekali Harapannya itu Terlalu tinggi Ini yang jadi masalah Utama kita ya Harapan terlalu tinggi Sama anak-anak Itu yang kemudian Jadi gap Yang bikin akhirnya Kita Sering emosi Sama anak-anak Jadi Kalau misalnya Hari ini Mereka itu Kalau anak-anak Yang kecil banget Mungkin belum Salah subuh Hari ini Mereka Bangunnya Jam Lapan Nah Besok bangunnya Misalnya Jam Lapan Kurang sedikit Nah Itu Hargai Sehingga mereka Tahu Yang kita harapkan Mereka bangun Lebih awal Makanya Mulailah Dari harapan Yang sederhana Supaya Tidak kecewa Dan Setiap Perkembangannya Kita hargai Nah Nanti juga Lama-lama Kalau itu Sudah menjadi Kebiasaan Kita Kurangin Sendiri kok Penghargaannya Jadi Kuncinya kan Kita coba Fokus ya Dalam satu Waktu itu Pada satu Perilaku Supaya Tidak Terlalu Apa namanya Bikin kita Bingung Dan bikin Anak-anak Itu juga Bingung Jadi kalau Hari ini Atau minggu ini Fokusnya Kita cuma Kayak saya Misalnya Minggu ini Lagi fokus Untuk Mengubah Sofia Untuk Konsentrasi Mengaji Ya udahlah Misalnya Untuk kesalahan-kesalahan Yang lain Dia masih Bangunnya Rada relet Atau Sometimes Dia Lupa Dengan Laundry-nya Tidak dimasukin Basket Itu Tidak terlalu Harus Menjadi Perhatian utama Tapi mungkin Lebih banyak Price Lebih banyak Menghargai saat Dia lebih Konsentrasi Mengaji Nah Nanti Lama-lama Kalau udah Jadi kebiasaan Juga kan Tidak perlu Harus Kita Omongin lagi Mungkin Pindah pada Perilaku yang lain Sama Kayak Misalnya Dulu Dia bisa Apa namanya Kalau sekarang Dia udah punya Kebiasaan Sofia itu Misalnya Udah bisa Beresin Kamarnya Sendiri Dia udah Tau Pagi-pagi Get dressed Brushed And then Beresin Kamarnya Itu Tidak perlu Harus Diingetin Lagi Biasanya Atau Cuma Sekedar Udah Standar Paginya Padahal Mungkin Waktu pas Awal-awal Kita Mengapresiasi Setiap Kali Kamarnya Sudah Rapi Nah Kemudian Penghargaan Itu Harus Disesuaikan Dengan Karakter Dan Usia Anak Makin Kecil Usianya Makin Seneng Dengan Ekspresi Cinta Dengan Pelukan Ciuman Kalau udah Besar Kayak Anak saya Mungkin Segede Ali Udah Risih Kalau Dicium Kalau Dipeluk Saya juga Kalau dipeluk Mungkin Karena Dia udah Besar Agak Lain Rasanya Nah Itu Juga Harus Disesuaikan Jangan Sampai Kemudian Bentuk Penghargaan Itu Hampir Selalu Sama Jadi Mereka Ah Udah Tawalah Pasti Kayak Gitu Bosen Terus Mengurangi Minat Mereka Juga Untuk Meningkatkan Berlaku Positif Ini Mungkin Untuk Usia Usia Yang Besar Kita Sedikit Kasih Kejutan Mungkin Kita Kasih Surat Di bawah Bantal Atau Misalnya Mungkin Dia gak Terlalu Suka I Love The Way You Blah 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 Kedipan Mata Sambil Senyum Yang penting Mereka Cuma Tahu Bahwa Kita Suka Dengan Perlakunya Jadi Harus Kreatif Cara Kita Memberikan Penghargaannya Terus Harus Sesegera Mungkin Penghargaan Itu Diberikan Terutama Untuk Anak Anak Kecil Karena Mereka Biar Tahu Mereka Masih Ingat Masih Fresh Oh Tadi Barusan Si Kecil Ini Misalnya Si Saya Lagi Masak Terus Saya Ngeliat Ternyata Si Faruk Itu Misalnya Mau Share Mainannya Sama Kakak Maksud Misalnya Saya Puji Wah Faruk Share Sama Abang That's Nice Misalnya Jadi Dia Tahu Aku Harus Share Walaupun Sebenarnya Secara Teori Anak Dua Tahun Masih Susah Dengan Konsep Share Tapi Alhamdulillah Kalau Di Rumah Karena Mungkin Anaknya Banyak Dan Memang Kebiasaan Saya Juga Tidak Bisa Belikan Semuanya Empat Semuanya Lima Jadi Ada Beberapa Hal Yang Disharing Jadi Lumayan Anak Anak Walaupun Usianya Masih Dua Tiga Kadang Mereka Mulai Lebih cepat Untuk Belajar Untuk Berbagi Terus Kemudian Kadang Berpikir Juga Supaya Anak Anak Itu Tidak Gila Pujian Salah Satu Tips Adalah Ekspresi Cinta Kita Disampaikan Juga Walaupun Tidak Ada Kondisi Yang Membuat Kita Harus Mengapresiasi Mereka Jadi Maksudnya Disini Jangan Sampai Anak Itu Ngerasa Kalau Saya Mau Dapat Perhatian Dari Mama Bapak Berupa Ciuman Pelukan Saya Harus Melakukan Ini Itu Enggak Tapi Mereka Sadar Bahwa Walaupun Mereka Tidak Meminta Atau Tidak Mencari Perhatian Untuk Dapatkan Cinta Ekspresi Cinta Mereka Juga Sadar Bahwa Mereka Sudah Dapat Itu Jadi Kita Tuh I love You Because You are You Jadi Mau Anak Kita Lagi Rewel Lagi Baik Lagi Marah Marah Lagi Apa Itu Tidak Mengurangi Cinta Kita Sama Anak Anak Jadi Jangan Sampai Kita Berekspresi Mama Tidak Sayang Sama Kamu Itu Tidak Tepat Jadi Justru Karena Kita Sayang Maka Kita Berharap Ini Itu Lebih Baik Seperti Itu Daripada Kita Menyatakan Bahwa Perasaan Cinta Kita Itu Berkurang Karena Mereka Melakukan Kesalahan Nah Itu Yang Pertama Tadi Penghargaan Kalau Saya Sendiri Secara Pribadi Waktu Saya Punya Masalah Saat Kelahiran Anak Kelima Keempat Saya Cukup Biasalah Ya Namanya Punya Adik Bayi Itu Kan Gak Mudah Gak Mudah Juga Buat Kita Sebagai Ibu Buat Ayahnya Pokoknya Namanya Kehadiran Orang Baru Itu Semua Gak Mudah Dan Ternyata Gak Mudah Juga Mungkin Lebih Gak Mudah Buat Para Kakak Kekanya Terutama Yang Kemarin Bungsu Gak Jadi Misalnya Kalau Saya Kerasa Banget Apa Namanya Teknik Price Tadi Mempan Ke Faruk Waktu Pas Awal Memang Saya Menggunakan Teknik Selain Notifikasi Kalau Udah Gak Berhasil Saya Pisahin Kadang Time Out Karena Memang Pada Saat Awal Itu Waktu Dia Belum Mengerti Belum Bisa Dikasih Pengertian Cenderung Bahaya Jadi Saya Pun Cenderung Memilih Teknik Itu Nanti Insya Allah Di Pertemuan Selanjutnya Kita akan Bahas Itu Tapi Alhamdulillah Pada Saat Setiap Kali Dia Melakukan Sesuatu Terhadap Adiknya Yang Sesuai Dengan Harapan Saya Saya Coba Mengekspresikan Penghargaan Saya Sama Faruk Saya Faruk Jadi Ngerti Jadi Lama-lama Humiliat Faruk Sayang Sayang Jadi Dia Tahu Dia Tuh Akan Bisa Mencuri Perhatian Saya Ketika Dia Lemah Lembut Sama Adik Jadi Jangan Kemudian Kalau Ada Beberapa Yang Curhat Itu Dia Anak Satu Kenapa Sama Adiknya Gini Gini Ya Saya Tahu Cemburu Tapi Setelah Kita Mengetahui Bahwa Hampir Semua Anak Melakukan Seperti Itu Walaupun Kadarnya Beda Beda Sebenarnya Kita Jadi Lebih Wajar Ya Saya Bila Sama Ibu Kadang Kita Memperlakukan Anak Sesuai Dengan Status Di Rumah Jadi Kalau Dia Sudah Walaupun Dua Tahun Dia Punya Adik Bayi Kita Selalu Berharap Kamu Kan Udah Jadi Kakak Kamu Udah Jadi Abang Wadah Kita Lupa Usianya Masih Dua Tahun Masuk Ke Teknik Selanjutnya Teknik Pengabayan Jadi Nanti Ada Kaitan Dengan Teknik Yang Pertama Ini Biasanya Kalau Tadi Kan Teknik Penghargaan Itu Kita Tujukan Pada Perilaku Yang Positif Yang Tujuannya Untuk Menambah Intensitas Perilaku Positif Nah Kalau Teknik Pengabayan Ini Sebaliknya Kita Pakai Ini Untuk Mengurangi Perilaku Negatif Jadi Jangan Sampai Salah Jangan Sampai Kita Mengapresiasi Perilaku Negatif Dan Jangan Salah Terkadang Hal itu Sering Kita Kita Lakukan Sebagai Contoh Misalnya Saya Suka Heran Sama Ibu Ibu Yang Anak Kecil Itu Ternyata Misalnya Sudah Suka Dengar Lagu Dia Coba Joget Joget Kemudian Jadi Tontonan Yang Ayo Ayo Lihat 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 Dibilangnya Pinter Joget Joget Orang Dewasa Nyanyi Orang Dewasa Dibilang Pinter Kalau Apresiasinya Salah Mereka Sebagai Legalisasi Terhadap Perilakunya Dan Disuruh Semakin Semangat Jadi Jangan Sampai Salah Di Teknik Pengabayan Ini Memang Tidak Mudah Masya Allah Ini Memang Gak Mudah Kenapa Karena Kecenderungannya Kalau mereka Negatif Kita Hampir Susah Untuk Menahan Diri Tidak Memperhatikan Mereka Justru Ini Malah Buku Ini Mengajak Kita Untuk Berperilaku Sebaliknya Cuek Harus Cuek Harus Mengabaikan Ini Gak Mudah Dan Kunci Keberhasilannya Memang Harus Konsisten Harus Sabar Bahkan Di Teknik Ini Kalau Kita Gak Yakin Diri Kita Bisa Pake Ini Harus Pilih Teknik Yang Lain Karena Kenapa Kalau Kita Gak Berhasil Di Tengah Jalan Itu Malah Jadi Bumerang Jadi Misalnya Contohnya Tantrum Tantrum Ini Termasuk Nanti Kapan Kapan Kita Bahas Secara Khusus Soal Tantrum Tantrum Ini Termasuk Perilaku Negatif Yang Salah Satu Cara Efektif Untuk Menghilangkannya Adalah Pengabayan Ini Ignore Teknik Ignore Tapi Kalau Misalnya Kita Lagi Di Supermarket Terus Anak Tantrum Tentang Tentang Guling Guling Dia Minta Permainan Kita Gak Mau Kita Diam Aja And Then After That Karena Terlalu Parah Kita Malu Sama Orang Orang Akhirnya Kita Kasih Ini Yang Kemudian Membuat Anak Itu Jadi Berpikir Bahwa Oh Cukup Dengan Cara Seperti Ini Saya Itu Bisa Mendapatkan Apa Yang Saya Mau Jadi Balik Lagi Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Anak Itu Berperilaku Itu Kan Sebenarnya Untuk Mencari Perhatian Kita Kalau Kita Lebih Banyak Kritikan Makanya Anak Juga Lebih Banyak Berperilaku Negatif Karena Dengan Cara Itu Dia Tahu Bahwa Dia akan Mendapatkan Perhatian Dari Orang Tuanya Ketika Mereka Melakukan Perlaku Negatif Mereka Semacam Menantang Kapan Orang Tua Bakal Leluh Justru Harus Kita Abaikan Dengan Mengabaikan Di Buku Ini Mereka Jadi Mengerti Bahwa Saya Tidak Berhasil Dengan Cara Ini Jadi Seolah Seperti Kita Tidak Ngapa Ngapain Dan Memang Tidak Mudah Padahal Sebenarnya Secara Sistematis Teknik Ini Efektif Buat Mengurangi Misalnya Contoh Sidik Apa Namanya Dia Dia Sengaja Cari Perhatian Masukin Celananya Itu Bukan Di Kakinya Tapi Di Kepalanya Terus Dia Funny Vanilla Sama Yang Lain Dia Pengen Di depan Saya 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 Berkomentar Bahwa Itu Tidak Pantas Saya Demin Aja Lama Lama Dia Capek Juga Gak Berhasil Dia Pakai Celana Begitu Setelah Dia Pakai Celana Langsung Saya Puji Dia Kalau Itu Benar Dipakainya Disitu Jadi Itu Kuncinya Seni Teknik Ignor Ini Adalah Ketika Dia Langsung Berlaku Sebaliknya Atau Ketika Dia Berhenti Atau Ketika Intensitasnya Berkurang Langsung Kasih Perhatian Gitu Tapi Gak Semuanya Perlaku Anak Yang Bisa Kita Abaikan Karena Ada Beberapa Perlaku Yang Mau Gak Harus Kita Bertindak Saat Itu Juga Mungkin Anak Itu Lari Diignor Atau Anak Itu Mau Ngambil Kabel Listrik Atau Misalnya Mau Masuk Oven Yang Panas Gitu Kalau Di Rata-rata Kalau Di Amerika Mungkin Sebagian Besar Di Indonesia Oven Yang Udah Model Lemari Gitu Jadi Bukan Di Atas Kompor Jadi Anak Anak Bisa Touch Bagian Depannya Walaupun Gak Panas Tapi Sometimes Cukup Panas Jadi Harus Pilih Perlaku Yang Bisa Diabaikan Kita Tanya Feeling Kita Sebagai Orang Tua Kira-kira Cocok Gak Ini Buat Kita Abain Mungkin Gak Kita Bisa Sabar Mungkin Kalau Saya Sendiri Kalau Itu Di Luar Terjadinya Sama Untuk Hal Yang Sama Itu Di Luar Rumah Sama Di Dalam Rumah Mungkin Saya Gak Bisa Pakai Teknik Ignor Di Luar Rumah Kalau Di Dalam Rumah Mereka Mau Kaset Kaset Rusak Broken Record Jadi Saya Cuma Pakai Kalimat Yang Sederhana Ya Silahkan Kalau Mau Nangis Di Sana Dulu Misalnya Sudah Selesai Sudah Selesai Nangis Sudah Selesai Nangis Kalau Di Luar Mungkin Saya Gak Bisa Seperti Itu Harus Memindahkan Anak Dari Keramaian Kalau Misalnya Kita Mau Memberikan Ruang Buat Mereka Untuk Menangis Santrum Goling Dan Segala Macem Jadi Harus Kita Pilih Kemudian Bener-bener Yang namanya Mengabaikan Itu Gak Boleh Menunjukkan Reaksi Apapun Gak Pake Kata Gak Pake Gestur Tubuh Gak Pake Mimik Muka Gak Pake Suara Apapun Gak Pake Mata Gak Kemudian Kita Diem Aja Tapi Melotot Melotot Itu Juga Memberikan Sinyal Bahwa Kita Tuh Gak Suka Jadi Bener-bener Mengabaikan Bahkan Beberapa Hal Ketika Kita Mendoleh Apa Menoleh Kemudian Ngeliat Matanya Misalnya Dengan Tetepan yang serius Mereka Juga Udah Merasa Menang Kalau Misalnya Anak Itu Apa Ya Selampau Selama Gak Bahaya Yang Kita Merasa Bahwa Wajar Atau Pantes Untuk Kita Abaikan Ya Kita Harus Pak Ketik Sama Anak Anak Buat Mereka Itu Merasa Bahwa Mereka Gak Berhasil Dengan Cara Itu Untuk Nemuin Untuk Dapetin Perhatian Kita Tapi Sebaliknya Pas Mereka Langsung Gak Berhasil Kira-kira Terus Mereka Langsung Dengan Cara Yang Baik Langsung Kita Perhatian Nah Kemudian Harus Bersiap Menghadapi Keadaan Yang Semakin Buruk Karena Pasti Karena Pas Pertama Kali Mereka Bikin Masalah Aku Gak Dapat Perhatian Tambah Kalau Dia Nangis Pertama Cuma Nangis Sama Kita Dibiarin Lama-lama Nangisnya Tambah Kencang Jadi Kita Harus Ingat Bahwa Situasi Itu Pasti Akan Lebih Buruk Sebelum Kemudian Jadi Baik Kadang Pada Saat Keadaannya Itu Memburuk Ini Disini Kita Mulai Kemudian Tidak Konsisten Mulai Kemudian Memilih Untuk Luntur Dan Yang Paling Sedih Kalau Kasusnya Adalah Orang Lain Yang Melakukannya Jadi Seperti Misalnya Ibunya Sudah Memiliki Keputusan Ini Kemudian Ayahnya Udah lah Kasih Aja Atau Terbaliknya Ayahnya Udah bilang Gak Boleh Misalnya Terus Ibunya Udah lah Kasih Aja Gara-gara Dia Nangis Gara-gara Ngamuk Pokoknya Ingat Kapan Anak Itu Merasa Berhasil Dia Mendapatkan Apa yang Dia Inginkan Dia Akan Cenderung Mengulanginya Makanya Ketika Kita Mengapresiasi Yang Positif Dia Akan Cenderung Dengan Cara Berprestasi Itu Ibuku Dan Ayahku Akan Memberikan Yang Aku Ingin Misalnya Nanti Ada Di Bab Selanjutnya Tentang Teknik Reward Itu Salah Satu Hadiah Yang Bisa Kita Kasih Misalnya Tambahan Waktu Baca Sebelum Didur Misalnya 5 Menit Jadi Oh Gara-gara Aku Tadi Gak Susah Disuruh Gosong Gigi Ternyata Dapat Tambahan Hadiah Membaca 5 Menit Jadi Dia Akan Jadi Tau Bahwa Harus Dengan Cara Itu Salah Satunya Untuk Dapat Sesuatu Yang Kita Mau Nah Begitu Juga Sebaliknya Kalau Dia Lebih Banyak Dipenuhi Justru Ketika Dia Melakukan Hal Yang Buruk Lempar Ngamuk Lempar Barang Dia Juga Cenderung Mengulanginya Di Kasus Yang Lain Kemudian Beri dukungan Saat Perilaku Positif Jadi Pokoknya Kasih Penghargaan Saat Perilaku Negatifnya Itu Mulai Berkurang Misalnya Tadinya Teriakannya Teriak Terus Nangisnya Berkurang Kasih Pujian Aja Nah Umi Suka Udah Nggak Teriak Teriak Lagi Nanti Lama Berhenti Jadi Every Progress Kita Coba Hargai Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Broken Record Ini Kayak Piringan Hitam Kaset Jangan Dulu Yang Terusak Kalau Dinyalain Ulang Ulang Ini Biasanya Ini cocok Ini Salah Satu Alternatifnya Buat Pengabayan Buat Ibu-ibu Yang Nggak Sabar Untuk Pengabayan Termasuk Saya Saya Bisa Sabar Untuk Mengabaikan Dalam artian Saya Harus Bertindak Nggak Bisa Saya Diem Tapi Kesini-sini Beberapa Perilaku Buku Saya Coba Pake Gitu Pokoknya Lempeng Sampai Tilawah Atau Sambil Baca Buku Lama-lama Anak-anak Nyerah Sendiri Tapi Kalau Beberapa Yang Lebih Serius Biasanya Saya Nggak Bisa Pakai Teknik Ignore Saya Pakai Teknik Ini Apa Ini Yang Pertama Kalau Anak-anak Punya Masalah Tadi Melakukan Perilaku Negatif Sebenarnya Nggak Terlalu Efektif Ketika Kita Itu Sosyatin Terus Nyerocos Apalagi Kalau Kasusnya Masih hangat Emosi Mereka Juga Masih Labil Jadi Hindari Berdebatan Jangan Kita Kemudian Marah Tapi Juga Jangan Menyerah Dan Itu Nggak Mudah Nah Jelaskan Keputusan Kita Itu Satu Kali Aja Sama Alasannya Yang Clear Yang Jelas Kita Deskripsikan Kenapa Satu Kali Aja Nah Setelah Jawab Bikin Argumen Yang Singkat Padat Jadi Kalau Dia Terus Minta Permintaan Dengan Segala Macam Caranya Kita Jawab Aja Dengan Cara Itu Misalnya Mereka Mau Nonton Kalau Di Reward Nonton Itu Juga Nggak Lebih Dari Satu Jam Saya Atur Nonton Termasuk Dia Main Gadget Or Handphone Atau Di Laptop Termasuk Nonton Termasuk Games Sudah Satu Jam Yang Interaksi Sama Multimedia Itu Kan Reward Jadi Ada Syarat Panjang Lagi Udah Cuma Satu Jam Panjang Pula Syarat Jadi Kalau Dia Sudah Selesai Semuanya Baru Kita Dapat Itu Jadi Kalau Dia Lagi Pengen Menonton Menonton Ya Habis Naji Ya Habis Naji Ya Habis Naji Habis Naji Habis Naji Ya Cuma Itu Doang Yang Dibahas Yang Dibalah Diulang Diulang Sampai Akhirnya Dia Juga Bosan Terus Lama Kelamaan Insya Allah Efektif Berkurang Ya Mungkin Hari Ini Kita Cuma Mengangkat Tiga Teknik Ini Biar Lebih Dalam Kita Bahas Ya Insya Allah Kita Bahas Di Groups Ya Di Voucher Forum Cerhat Marempong Untuk Teman-teman Yang Belum Jadi Anggota Bisa Ask To Join The Group Disini Close Group Soalnya Insya Allah Nanti Saya Approve Ya Insya Allah Kita Ketemu Lagi Di Forum Cerhat Selanjutnya Pertanyaannya Bisa Di SMS Di Inbox Ke Facebook Saya Atau Di Masuk Di Dalam Group Nanti Kalau Bisa Saya Tulis Jawabannya Atau Teman-teman Yang Lain Juga Jadi Bisa Sharing Nanti Saya Tulis Insya Allah Kalau Panjang Insya Allah Saya Rekam Lagi Dan Ya Dalam Kesempatan Ini Saya Juga Ingin Memperkenalkan Diri Bahwa Saya Punya Amanah Sebagai Ketua Yayasan Di Yayasan Alkin Batam Ini Sekolah Yang Saya Rintis Yang Kemudian Punya Beberapa Unit Usaha Salah Satunya Sekolah Tafis Kemudian Ada Daycare Kondisinya Memang Masih Merintis Masih Sederhana Ini Ini Sekolah 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 Personal Yang Mencoba Untuk Melayani Siswa Sesuai Dengan Keunikan Potensi Mereka Tapi Alhamdulillah Ternyata Sama Allah Dikasih Amanah Jadi Salah Satu Solusi Buat Teman-teman Yang Pertama Yang Butuh Pelayanan Khusus Sementara Dia Dalam Keadaan Ekonomi Menengah Kebawah Doafa Kebanyakan Juga Siswanya Dari Panti Asuhan Dan Ternyata Ambil Jadi Solusi Buat Anak-anak Yang Catch up Karena Dia Putus Sekolah Entah Kenapa Berbagai Alasan Di Indonesia Mereka Tidak Bisa Sekolah Kemudian Untuk Masuk Sekolah Sudah Terlambat Usianya Mereka Catch up Di Sekolah Jadi Saya Mungkin Mengajak Teman-teman Membuka Ladang Amal Ini Untuk Bersama-sama Mungkin Barangkali Ada yang Ingin Berinfak Berdonasi Atas Kelapangan Rezekinya Untuk Pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar Di sekolah Kami Di Batam Boleh Bisa Diselurkan Ke Rekan Ini Insyaallah Mungkin Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Materi Pertama Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang Insyaallah Selanjutnya Akan Saya Rekam Lagi Untuk Beberapa Teknik Lanjutan Termasuk Di dalamnya Punishment Time out Insyaallah Kita akan Sama-sama bahas Yang benar Datangnya Dari Allah Datangnya Dari saya Sendiri Sekali lagi Saya disini Cuma Berusaha Untuk Memfasilitasi Moderator Awal Jadi Saya Insyaallah Sama-sama Lebih Sama-sama Lebih Maksud saya Kita Sama-sama Punya Kebutuhan Yang sama Untuk Saling Sharing Dan Menguatkan Gak Ada Yang Lebih Pinter Mungkin Disini Tapi Semuanya Masih Punya Kesempatan Untuk Saling Berbagi Dan Bertanya Termasuk Saya Sendiri Saya Bukan Psikolog Saya Cuma Sesama Mama Rempong Yang Pengen Berbagi Aja Insyaallah Bisa Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima